Pernah tau ada orang yang tiba-tiba kejang? Padahal tidak ada pemicunya loh geng Itu kenapa ya? Setelah yang satu ini Yai 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 Kembali lagi dengan Kak Yai Hai geng Kalian tentu bingung kan Saat melihat seorang yang mengalami kejang secara tiba-tiba Padahal kejang-kejang ini kemungkinan besar adalah karena epilepsi Kebanyakan dari kita bukannya menolong nih Justru menjauh karena tidak tau apa yang harus dilakukan nih Tidak tau juga harus bagaimana ya Kejang-kejang pada penderitaan epilepsi Biasanya hanya berlangsung beberapa menit nih gengs Umumnya kurang dari 2 menit Seorang yang mengalami masalah epilepsi ini Perlu mendapatkan penanganan yang cepat ya gengs Agar dampak bulutnya dapat dihindari Maka dari itu ketahui nih Cara pertolongan pertama pada seseorang dengan epilepsi Kak Yai jelaskan berikut ini Yang pertama Usahakan tetap tenang nih gengs Nah kalimat ini sederhana Tetapi kadang sulit dilakukan saat kondisi geng Yang kedua Perhatikan waktu kejang Nah begitu kalian melihat seseorang mulai mengalami kejang Usahakan untuk memperhatikan waktu nih Ini akan membantu menentukan apakah penanganannya butuh bantuan tambahan atau tidak Karena kejang yang berlangsung lama yaitu 5 menit atau lebih butuh pertolongan lebih lanjut ya dari tenaga medis Yang ketiga Pindahkan ke tempat yang aman Nah orang yang terkena serangan kejang biasanya tidak bisa mengontrol gerakannya nih gengs Sehingga berpotensi melukai diri sendiri Apalagi lokasinya di situasi yang membahayakan ya Misalnya saat menyeberang jalan Maka opsi terbaik adalah segera pindahkan orang tersebut ke tempat yang aman Yang keempat Lindungi kepala penderita Untuk melindungi agar kepala penderitanya aman Kalian dapat meletakkan benda lembut di bawah kepala penderita kejang Misalnya nih gulungan jaket atau kalau ada bantah boleh loh Jika penderita epilepsi memakai kacamata Kalian bisa melepaskannya ya Termasuk juga melonggarkan pakaiannya Yang kelima Temani dan beri penjelasan Ini sangat dianjurkan Untuk menemani penderita epilepsi dari awal kejang hingga selesai Waktunya sebentar kok Cuma beberapa menit biasanya Kira-kira sekitar 2 menit Nah jika orang tersebut sudah sadar Jelaskan nih secara sederhana ya Apa yang telah terjadi dan apa yang telah kalian lakukan Ingat jangan masukkan benda apapun ya Kemulut untuk digigit nih Apabila seorang itu kejang Karena itu malah bisa menciptakan resiko patah gigi Atau objek tersebut bisa patah dan bahayanya tertelan Nah mengalami kejang di tempat umum Bisa menyebabkan penderita epilepsi menjadi tontonan nih Jadi usahakan untuk memberikan ruang cukup ya Bagi penderita kejang Oke gengs Jika kejangnya berlangsung lebih dari 5 menit Atau jika korbannya tidak bisa dibangunkan setelah kejang Atau ternyata gemetaran Maka segera ya mencari bantuan medis Segera baik menelpon ambulans Ataupun mengantarkannya ke rumah sakit Nah sekian video dari saya Persilahkan gengs untuk share Menyebabkan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan ya gengs video-video menarik lainnya Terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya